Halo sahabat otto, welcome back to otto project youtube channel kembali lagi sama Ria di sini nih Nah sahabat otto di video kali ini sama seperti yang sebelum sebelum yang spesial pasti ada Pak Martinnya nih Halo Pak, apa kabar? Ya maksudnya sahabat otto udah pada tau nih Pak kalau misalnya ada Pak Martin pasti ada inovasi baru lagi nih dari otto project Harus dong, selalu, tiap bulan ada produk baru Cuma sebenarnya hampir setiap bulan otto project itu ada produk baru tapi kita nggak highlight lalu itu Tapi kali ini berbeda, Ria. Oke kali ini berbeda ya Pak Bisa dilihat juga nih sahabat otto yang udah berjajar di meja ini ada beberapa aksursi yang nanti akan kita jelaskan ya Pak Ada nih kalau misalnya dilihat ada yang phone holder terus ada juga aksursi yang bener-bener baru dari otto project Tapi bicara phone holder ini sebenernya kan kita udah punya phone holder juga nih Pak Yang kita bikin khusus per mobilnya Lalu ini sekarang yang di meja ini inovasi apa lagi sih Pak dari otto project gitu Oke, nah ini kenapa ada phone holder yang universal? Kita adain karena banyaknya permintaan pelanggan setiap otto project Dia punya mobil udah beli phone holder kita minta yang mobil lainnya Mobil lainnya itu kebetulan kita nggak bikin Yang seperti mobil Eropa, mobil-mobil yang kuantitinya sedikit di Indonesia kita nggak bikin Karena bikin phone holder khusus itu harus ada MOQnya Dan sekali cetak kita harus 2000-3000 gitu Nah itu membuat kita untuk bikin yang universal untuk mobil-mobil yang tadinya nggak ada kita adain Jadi hampir semua mobil di Indonesia harusnya yang ada ventilasi AC-nya itu bisa dipasang Oke, jadi ini sebuah mobil udah bisa pasang phone holder kita ini nih Pak Iya benar, dan ini sangat udah lulus testing Dan kita udah test vibration testing gitu Dari udah beli, kita pakai dashboard Kita pakai mesin vibration test Dengan berbagai macam metode mode test gitu Kedepan, kebelakang, ke ini, ke atas, ke bawah Nah ini phone holder kita ini udah lulus test Udah lulus test Udah lulus test Jadi itu juga relate ya Pak Sama juga medan jalan Indonesia yang masih banyak yang nggak rata Jadi takutnya kan kalo misalnya mereka pasang Takutnya kalo udah kena getaran atau lubang di jalan Takutnya roboh ternyata nggak ya Pak Selagi pasangnya bener dan sempurna Cara pasangnya bener harusnya sangat-sangat kecil kemungkinan untuk lepas Oke, itu tadi ya udah lulus test vibration test ya Pak Iya vibration test Oke, jadi kurang apa lagi nih udah uji kuatnya nih sabar Otto Dan kalo misalnya kita lihat nih Pak Ada beberapa jenis nih ternyata phone holder Nggak cuma phone holder doang tapi ada beberapa jenis Ini kira-kira ada apa aja nih Pak Oke, yang kita jelasin dulu yang dari konvensionalnya ya Iya Ini yang konvensionalnya mungkin ini Ri Iya Ini phone holder yang Iya ini universal dan tidak make safe Jadi dia jepit kayak sistem kayak yang auto project dulu Iya Nah tapi genggaman untuk bracketnya itu universal Jadi hampir untuk semua mobil bisa dipasang di PCAC Saya keluarin ya Ri Oke, apa baik Pak Nah ini produknya sangat mewah ya Ada tulisan untuk project Terus ininya dipasang di sini Terus ininya Dikiniin Terus ini yang clampnya nanti Ini diputar aja Ri Sangat-sangat simpel Sangat simpel untuk dipasang ya Pak Iya Harusnya kita ini tidak bikin PCAC jadi patah Karena bener-bener tidak goyang tidak shaking Waktu-waktu dulu mungkin orang bikin ini bisa letoi begini Tapi di sini kita udah ada penahan Ri Oke Kita udah ada penahan atas bawah Sehingga waktu udah nempel begitu dia nggak akan turun lagi Jadi nggak akan merusak ya Pak Nggak akan begini nih Iya Yang seperti orang pasang di PCAC kan dia begini nih Naik turun, naik turun Akhirnya rusak tuh PCACnya jadi goyang Goyang juga Kalau ini dia udah ketahan di Bukan di dalam PCACnya tapi di dashboard luarnya Bimbir-bibir kisi ACnya ya Sehingga jadi dia udah begini Oke Gitu Nah ini Ini Riri boleh tebak harganya berapa? Hmm 400 ribu udah nggak sih 500 ribu gitu Pak? Cauh Karena kita lihat dari bahannya kan ini Keren banget nih Pak Iya Gravitilocknya langsung tuh kuat juga Sampai nggak sih Pak 500 ribu? Ini Kita rencana akan rilis Di bawah 100 ribu Hahaha Di bawah 100 ribu? Iya Yakin Pak? Di bawah 100 ribu? Di bawah 100 ribu Wow Dan Dengan produk semewa ini Dengan packaging yang semewa ini Dan udah melulus Vibration test Vibration test Dan kita yakin Sangat-sangat kecil kemungkinan produk ini Jika sudah dipasang dengan benar untuk lepas Udah teruji Kuat Itu fungsional Pastinya itu Gravitilocknya juga Bisa handphonenya dengan kuat Tapi di bawah 100 ribu Pak? Iya Itu akan ditunggu sama banyak orang Dan bisa dipasang oleh Di semua mobil juga ya Pak? Iya di semua mobil Asalkan pemaskannya juga bener ya Pak? Bener Bener Oke Ini ada Graviticar phone holder Ini satu ya Yang pertama Selanjutnya kita ada apa lagi Pak? Ini hampir mirip Cuma desainnya aja yang beda Kalau ini kan simpel kan Kalau dia dipasang Dia turun Kalau di lepas dia naik lagi Gitu Nah kalau ini sama juga hampir mirip Nah ini Desainnya aja yang berbeda Di sininya udah ada karetnya Biar nggak bikin lecet handphone Iya Nah ini juga bisa dipasang Yang handphone gede Ini iPhone 14 ya Nah ini Bisa dipasang Terus Ini sistem penjempitnya kita Pakai yang sama semua Di AC Tapi Ini Di AC-nya Bener-bener kuat Dan tidak bikin AC jadi itu Jadi patah dan lain-lain gitu Nah ini Nah ini tebak harganya berapa Riri? Hmm Tadi di bawah Rp 100.000 Ini Rp 200.000 gak sih Pak? Hmm Lebih mahal lagi Di bawah Rp 100.000 juga Di bawah Rp 100.000 juga Padahal ini aja Diperhatikan sampai ke detailnya Ada karetnya di sini Iya Hp kita nggak gores gitu Iya Nggak lecet ya Nggak lecet Nggak lecet Di sini juga sebenarnya ada nih Di karetnya Semua ada Semuanya ada Dengan kualitas yang premium seperti ini Produk kita di bawah Rp 100.000 Ini nggak salah Pak Nanti kita Cut-cut Nggak kan Pak? Udah pas nih kan Pak? Rp 100.000 ya? Udah pasti ya? Pasti Jadi ini wajib akan tunggu sih sahabat Oto Nah itu produk kedua Ada apa lagi nih Pak Kita yang akan kita kenalkan ke sahabat Oto? Ini yang Konvensional dulu ya Nah ini Banyak kan sekarang handphone itu udah MagSafe ya Kalau iPhone ya MagSafe ya Nah Kita adain yang buat temen-temen yang punya iPhone Phone holdernya juga universal Tapi sudah MagSafe gitu Nah selain dia MagSafe Buat handphone yang nggak MagSafe pun Ini bisa dipasang Oh bisa? Kita provide untuk di dalam ini Nah ini kita ada kasih ring Ring ini berbahan metal Jadi nanti akan ditempel ke handphone Ya Usahakan nempelnya dengan sepurna Kita udah kasih wipe-nya Tisu wipe-nya juga ya Terus Tempel Jangan langsung ditempel di sini Jangan langsung ditempel dan dibuka Tungguin sampai mungkin beberapa jam Bila perlu kalau bisa lebih dari satu hari Kalau yang belum MagSafe ya Oh kalau yang belum MagSafe ya Pak? Ya kalau ini dibuka Double tipnya tidak akan bekerja secara maksimal lagi Untuk dipasang kembali nggak bisa Jadi pastikan udah pasang dengan posisi yang bener Dan bener-bener ditunggu sampai satu hari Sampai double tipnya bekerja dengan maksimal Oke Jadi kita nggak ada double tip penggantinya nih Oh jadi pasti hati-hati Pak Pak Iya pasti hati-hati Itu harus digarisbawahi banget sih Pak Pak Nah ini dipasang buat handphone yang tidak MagSafe Ditaruh di sini Jadi ini udah bisa nempel nanti Oke Nah ini handphone holdernya Ini kita Ini kebetulan sampel kita ya Ini nanti ditempel di dashboard Atau dimanapun posisi yang sempurna Ini juga udah ada double tipnya Pastikan permukanya tidak berdebu Nanti ditempel Terus ini bener-bener file flow-nya sangat kuat Dan tidak akan lepas Dan ini bisa di adjust begini nanti handphone-nya Oh bisa di ini ya Pak Pak Ya bisa ditekuk begini Bisa ditekuk begini di dashboard nanti Tergantung mau pasangnya Gayanya seperti apa Yang enaknya seperti apa Tergantung konsumennya Iya Terus kalau dia sudah MagSafe begini Contohnya handphone yang MagSafe Ada casingnya MagSafe juga kan harus biasanya Iya Kalau iPhone ya Nah ini sangat kuat Wah Tuh 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 Jadi bisa diputar sesuai dengan kebutuhan ya Pak Iya Ini magnetnya sangat kuat Kecuali kalau pakai casing ya Kalau casing yang tidak MagSafe Dia tidak akan bekerja secara maksimal Contohnya seperti ini Jadi harus casingnya MagSafe juga MagSafe Kalau ini tidak bisa Tuh Bisa jatuh Karena ini casing yang Kebetulan handphone saya tidak MagSafe Gitu loh Jadi kalau yang master tinggal tempel doang ya Pak Tinggal tempel aja Dan yang ring ini tadi tuh Untuk handphone yang belum MagSafe Iya Dan tadi juga diperhatikan ya Saat pemasangannya harus ditunggu dulu ya Pak Enggak langsung ditempel ya Pak Jangan ditempel langsung Tunggu kalau bisa 24 jam Karena waktu udah buka Ringnya Waktu udah dibuka Dipasang kembali Itu enggak akan maksimal Gitu Oke Ini perlu fungsi banget sih Pak Apalagi kan orang Kebanyakan kalau yang kayak gini tuh Berpikirnya Ah paling cuma bisa iPhone doang gitu Ternyata ini bisa juga ya Untuk HP-HP lainnya Iya bener-bener Nah ini harganya berapa sih Pak Ini harganya saya lupa ya Mungkin sekitar Kayaknya Kalau bagus gini Kalau spek seperti Sejuta sampai enggak Pak? Enggak sampai dong Kemahalan kalau sejuta Oh iya Tapi kan ini keren banget Pak Keren ya modelnya ya Gitu Dan kuat banget juga tadi udah di tes ya Iya Oke dan bisa ditaruh dimanapun yang kita butuhkan gitu ya Pak Iya Taruh di dashboard Dan ini juga ada double tipnya Pastikan ini juga sudah menempel dengan sempurna Waktu menempel double tipnya Pastikan permukaannya sudah dibersih Sudah di wipe dengan tidak berdebu Sehingga waktu kita tempel bisa posisi seperti ini Kalau saya kasih ilustrasi dashboard seperti ini ya Iya Bisa begini Oke Bisa juga kalau kita kasih ilustrasi dashboardnya Di sini Oh itu bisa juga Iya 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 Jadi tergantung Nah cara menggantikan posisi Jadi ininya tetap Kalau ini udah gak bisa dipindah-pindah ya Iya 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 Ininya bisa dipindah begini Oh Keren nih siapa tahu Nah jadi bisa di Ini posisinya bisa dipindah begini Bisa direndahin juga Iya 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 Bisa di sini juga Jadi cuma alasnya doang tadi ya Pak Yang gak bisa dipindah-pindah Tapi posisinya sesuai kita butuhkan Iya ini karena ada tabelnya tinggal di cabut Iya 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 Ini juga inovasi terbaru ya dari Top Project Phone Holder Yang juga bisa kalian Beli segera dipasang di mobil kalian Berarti ini storage kita Phone Holder yang ketiga ya Pak Yang udah kita bahas Iya yang tiga Dan ini MagSafe MagSafe Pastikan Jadi buat kalian yang HPnya Mungkin melalui MagSafe Juga bisa menggunakan ini Iya Karena kita udah fasilitasi juga ya Pak ya Ringnya Ada tambahan ada ringnya Nanti bisa ditempel di Dan kita udah sediain Untuk pengukur untuk nempelnya Yang di sini Jadi waktu iPhone-nya untuk Eh mau make sure ini udah bener belum posisinya Ini udah berapa cm kesini Berapa cm kesini Nah kita udah bisa ditempel Jadi kita udah mau fasilitasi ini juga ya Pak Iya Biar gak miring-miring Iya Biar gak miring-miring Wow Jadi ditaruh disini Kalau handphonenya Casingnya disini Ditaruh disini Tuh Nah gitu sahabat otoni Juga kita udah ada Awat ini ya Fasilitasi ininya Untuk kalian memastikan bahwa Pemasangannya itu Benar-benar presisi ya Pak Iya Nanti kalau handphonenya gak MagSafe Kan jadinya begini Iya Oke Itu Phone Holder kita yang ketiga Yang udah kita kasih tau nih Kak sahabat Kita taruh disini ya Iya kita taruh disini ya Ansoris yang udah kita kasih tau Ini gak usah Nah selanjutnya kita ada apa lagi nih Pak? Kita ada yang MagSafe lagi ya? Oh yang MagSafe lagi ya Pak? Iya yang MagSafe Tapi belum ada wireless chargingnya juga Ini kan belum ada wireless chargingnya Kita keluarin lagi MagSafe Yang belum ada wireless chargingnya Nanti kita ada lagi Nanti Nah ini sama juga bracketnya Terus ini Clamnya Ini dikunci juga Sistemnya sama Saya tidak perlu jelaskan lagi Iya Tapi bedanya Ini bisa diputar Waktu di Itu bisa di adjust Di sini Di sini Di sini Di sini Jadi 360 derajat Tinggal di kencang ini Oke Jadi tinggal di kencang di belakang ya Di mana posisi yang enak Kalau ini Misalnya pas pasang ini Ngeganggu Atau terlalu tinggi Kita turunin di sini Kalau ke kiri gak nyaman Eh ke kiri gak nyaman Kita putar ke kanan Nah ini tinggal di kencangin Harusnya Ini MagSafe nya juga udah Kuat Sangat kuat Sangat kuat Sangat kuat Untuk shaking-shaking yang Kecuali mungkin sampai mobilnya Oh jalan Iya Tapi kalau yang cuma Nabrak lubang biasa-biasa Harusnya enggak Jalanan-jalanan biasa Karena kita udah tes Udah semua produk kita ini Udah Udah vibration test Dimana vibration itu Udah main-main ya Pak Udah lulus vibration test Ternyata kuat banget Dan juga HP Tetap Menetap dengan kuat gitu ya Pak Jadi ini bisa diputer Keunggulan yang ini bisa diputer Bisa sesuatkan dengan Kenyamanan dan kebutuhan Posisinya 310 derajat Ininya juga bisa diputer Yes Ininya juga bisa diginiin Oh itu juga bisa ya Pak Iya Ininya juga Sorry Kalau ini mau dipepetin Begini juga bisa Oke Kalau mau diputer lagi Ini ada beberapa Oke Jadi bener-bener bisa di adjust Sesuai dengan kebutuhan Kenyamanan ini Ininya bisa di adjust Ininya bisa di adjust Oh enggak cuma satu ini doang Iya Tapi ada dua pilihan adjustnya ya Pak Iya bener-bener Wow Ini juga phone holder Yang inovasi terbaru kita Yang juga MagSafe ya Pak Iya MagSafe Dan juga bisa di adjust Dan universal Dan universal Untuk semua mobil Ini universal Universal Yang kemarin kita bikin khusus terus Karena ada banyak permintaan mobil lain Buat sahabat auto Pecinta barang auto project Sekarang kita hadirin yang universal Jadi semua mobil Bisa pasang aksesoris auto project Iya Jadi nanti ada yang nanya Kak ada aksesoris Phone holder untuk mobil ini enggak? Oh kita ada lah Pak Iya ada aksesoris Phone holder untuk mobil Jerman enggak? Ada Oh ada Kita udah langsung tinggal pilih nih Mana yang mau dipasang gitu Ada phone holder untuk mobil Korea enggak? Ada Ada phone holder untuk mobil Cina enggak? Ada Gitu Nah selanjutnya Next kita ada apa lagi nih Pak? Ini Yang universal biasa Iya Dua Yang MagSafe Tidak ada wireless charging Dua Dua Dan semuanya universal ada empat Terus kita Yang jangan yang wireless charging dulu ya Nanti dulu ya Oke Ini ada combination MagSafe Dan wireless charging Ada MagSafe Ada yang bisa wireless charging juga? Iya Ini kita udah tes beberapa kali tes Iya Jadi sebelum dipasarkan itu kita memang selalu tes dulu ya Pak? Ini produk tes ya Iya Ini masih ada magnetnya Sangat susah dibuka kalau sudah nempel Karena memang kuat ya Pak? Nah ini udah dibuka nih Kalau udah nempel sangat susah tuh sampai bengkok Saking kuatnya Kalau ini nya gak nempel di Di HP Iya dengan sempurna ya Nanti lepas Ini susah Udah ditempel udah gak rata Itu loh Oke Udah goyang Nah kebetulan ini kan gak nempel di HP Jadi udah agak rusak gitu ya Nah ini Ada wireless chargingnya Jadi ketika ditempel langsung ngecas gitu Pak? Ini harus ada kabelnya Oh ada di fasilitasi juga ternyata kabelnya Tapi kabel kita gak support Dia harus kabel ORI Kabel ORI nya setiap handphone masing-masing Kalau dia ada fitur make safe Ada wireless chargingnya Ini bisa make up Oh gitu Nah ini Wireless chargingnya udah up to 15 Watt Udah 15 Watt itu kalau di wireless charging saat ini paling tinggi Udah paling tinggi? Fast charging jadinya Wireless Fast charging Iya Bukan fast charging versi kabel ya Iya Versi kabel pun ada beberapa grade fast charging Super charging Fast charging dan lain-lain ya Iya Kalau di handphone China yang Brand yang Itu malahan udah Setengah jam penuh Nah ini gak Ini fast wireless charging Fast wireless charging Iya Nah ini Dipasang juga seperti ini tuh Nah ini udah make safe ya Pak Ya udah make safe Ya udah make safe Nah ini waktu dipasang Ini kebetulan bracket Sistem bracketnya beda Bentar ya Ininya sama New clamp Ini produk otoproject ya Asli dari otoproject gitu ya Nah nanti Ini dijepit di AC Oke Kayak jepitan baju gitu Hmm Nah ini buat Stable nya Hmm Biasanya kan kalau gak ada ini Dia akan jatuh Waktu kita jepit AC nya ikut turun Iya 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 Nah waktu ada ini Kita akan adjust stable nya disini Jadi waktu kita pasang begini Hmm Kita bisa adjust stable nya disini Di sangga gitu ya Pak Ah di sangga Hmm Jadi dia gak akan jatuh nih Hmm Dia akan stable Oke Nah problem yang Pound holder yang dulu Yang universal Kebanyakan dia tidak Memikirkan sampai disini Hmm Jadi tidak ada ini Akhirnya dia Kalau gak ada ini Kita anggap dia begini ya Hmm Dia waktu pasang begini Dia akan turun begini Karena menahan beben nya Gak kuat ya Pak Iya Ada handphone kan tambah gak kuat ya Iya Nah ini kalau kita Udah ada untuk Stable nya Untuk penahan nya Iya Penyangga nya Gitu Nah ini dijepit di AC Nah Meskipun dijepit di AC Tapi gak akan merusak Kisi-kisi AC juga ya Pak Enggak Karena kita udah memikirnya Sampai ke penyangga nya Sampai halter detail nya itu Dipikirkan oleh top project gitu ya Yang problem nya adalah Waktu Mereka gak ada penyangga Hmm Atau penyangga yang seperti ini Hmm Problem nya Sering jatuh Sering jatuh Sering di adjust lagi Jatuh lagi Jatuh lagi Akhirnya lama-lama Kisi AC nya jadi lemah Iya betul Tapi kalau ini udah di sangga Jadi kisi AC nya akan kuat Gitu lah Iya iya Gitu lah Ternyata ini perpaduan tadi ya Ada bisa mic safe dan juga bisa wireless charging Iya Wireless fast charging Wireless fast charging Nah untuk yang support Wireless fast charging ya Iya untuk yang support Mereka handphone itu kayak iPhone Dia tidak fast charging Setahu saya Dia cuma maksimum mungkin Setahu saya ini Kalau saya tidak salah 7,5 watt Maximum support iPhone Jadi iPhone itu tidak ada wireless fast charging Nah untuk yang brand China Brand Korea Dia udah ada wireless fast charging Jadi berarti HP nya yang udah bisa menikmati Sudah bisa dan ini universal juga Universal juga ya Nah nanti mungkin Riri Kita tes di mobil satu-satu ya Ria Oke baik Pak Nah ini udah 5 nih Udah 5 Ini mic safe Wireless fast charging Ini mic safe saja Mic safe saja Ini yang biasa saja Yang universal Nah selanjutnya ada apa lagi nih Pak? Yang kita kasih tau nih Ada lagi Masih banyak Masih banyak nih antrian Nah kita kebetulan tadi bahas yang wireless fast charging ya Iya Nah ini juga kita ada nih Wow Nah ini nanti dia menyala Ini udah wireless fast charging juga Mewah banget kelihatannya gitu ya Mewah banget Mewah banget Mewah banget Nah ini sama klaimnya Di sini Ininya itu juga sama Yang kayak yang pertama Iya Tinggal diputar ya Waktu itu tinggal dikunci Nah ini Sudah support wireless fast charging nih Kalau yang ini Oh iya ini yang wireless fast charging nih Ini bisa nge-charge juga Sama kayak ini Sama ya Pak ya Nah tapi bentuknya lebih mewah ya Hmm Lebih mewah Dan waktu kita taruh handphone begini Dia auto ngejepit Oh auto ya Pak? Iya dia auto ngecengin sendiri Oh Jadi nggak akan jatoh-jatoh ini handphone Oh Dia akan auto Auto claim Nah bisa nge-charge Dan juga kuat Jadi phone holder Jadi Dan bisa nge-charge Bisa nge-charge Waktu 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 Nggak perlu Kabelnya cuma di sini sih Hmm Nggak perlu kabel ke handphone lagi Oh nggak perlu kabel ke handphone lagi Nah kabelnya ke sini Waktu ada telepon Dari mobil Nggak perlu cabut-cabut handphone Nge-cabut ininya aja Oke Gitu kan? Nah kalau yang problemnya Kita masih nge-charge Pakai Nggak pakai wireless charging Kita pas ada telepon Kita harus cabut Telepon gitu loh Tapi kalau ini Tinggal angkat aja Di sini tetap diam Waktu taruh lagi Langsung nge-charge lagi Nah nggak usah Colok-colok lagi Gitu loh Nggak perlu ribet-ribet lagi ya Ini untuk buat yang sering road trip kan Jadi itu kan Jadi lebih nyaman Gitu Iya bener-bener Nah Ini kita juga udah Ini memang terlihat mewah banget nih Sahabat Oto Dan Ini akses yang keberapa nih Pak? Yang ke-6 Phone holder kita yang ke-6 Phone holder ke-6 ya Yang juga Banyak juga ya Support wireless charging Iya memang banyak Pak Yang juga support wireless charging Selanjutnya Apa lagi nih Pak? Nah ini Buat yang nggak mau pakai wireless fast charging Kita ada juga Phone holder Yang Tidak usah nge-charge lagi Tapi bisa jepit sendiri Oh Jadi dia solar power Solar? Iya Jadi dari matahari Dia nggak perlu pakai kabel apa-apa Nanti dia Waktu pakai phone holder ini Dia nge-clamp sendiri Nge-jepit sendiri Nge-jepit sendiri Nanti kita buktikan ya Nah ini sama dengan yang ini Di sini Nah buat yang nggak mau Udah Oh di mobil saya udah ada wireless Wireless charging Yang dari mobilnya Biasanya kan udah ada dapet kan Atau udah punya Udah beli punya auto project Yang wireless charging Yang di bawah Iya Yang kayak HRV Zenik Dan lain-lain Nah ini Lihat nih Lihat Kebetulan ini Ada powernya Nggak perlu dicolokin ke mobil Iya Tuh Wah Langsung otomatis gitu Kita nggak perlu adjust lagi Gimana Capek-sapai untuk ini ya Pak Iya Tinggal taruh terus dia langsung Langsung Kalau mau buka pakai ini aja Tuh 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 Kuat Dan kuat juga Sangat kuat Silahkan Sampai begini Iya 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 Nggak mungkin kalau naik mobil Pond holdernya begini Oh oke Ini udah sampai ke bawah ya Pak Sudah sampai ke bawah ya Iya 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 Tapi nggak jatuh loh sahabat-sahabat Kalau dilepas pasti jatuh Dia buka Ini ada tombol Waktu buka Tangan riri ke sini Oh ada tombolnya Pak Iya ada tombol buat buka Wow Itu Sangat memudahkan sih Pak Dan ini juga bisa dipasang Di semua mobil Semua mobil Nah ini nggak ada Wireless chargingnya Ini cuma solar Buat Powernya Buat Auto clampnya Iya 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 Untuk jepitnya Untuk jepitnya secara otomatis Jadi menyesuaikan dengan Misalnya HP kita kan beda-beda ya Pak ukurannya Iya iya Jadi kalau misalnya itu langsung menyesuaikan gitu ya Pak Kita nggak perlu adjust lagi nih Capek untuk Masuk-masukin HPnya Karena udah langsung otomatis dari Si phone holder-nya ini Ini sangat susah kan Oh iya Baru aku tarik Karena nggak ditekan tombolnya ya Pak Iya Karena memang sangat kuat Waduh ini Nah Udah langsung otomatis gitu ya Wah Nah lihat nih Itu ke bawah loh Bahkan nggak tertarik oleh gravitasi ini Saking kuatnya gitu ya Saking kuatnya Nah Ini nih Ini adalah phone holder kita yang hari ini kita spill yang ke nomor 7 Jadi Auto Project akan ngeluarin 7 phone holder 7 phone holder universal ya Pak Yang bisa dipakai oleh mobil sesuai dengan kebutuhan dan juga Kenyamanan kalian mau pakai yang mana Karena ini bener-bener asli dari Auto Project sudah di uji juga Sudah dipastikan juga keamanannya untuk kisi-kisi AC kalian Iya Yang pastinya ini akan menjaga handphone kalian tetap kuat menempel disitu gitu ya Nah Nah Tapi kita udah selesai bahas phone holder Tapi ternyata ada aksoris lagi nih Pak yang menunggu diantri untuk dibahas Kita Ngelengkapin yang phone holder Biasanya kan kalau mobil itu Yang di jog belakang itu ada anak-anak Untuk entertainment Mereka butuh iPad Iya Kalau butuh iPad Biasanya kalau di pegang Sangat-sangat nggak nyaman ya Hmm Ataupun handphone mau taruh di sini juga harusnya masih bisa Untuk yang ukuran besar Nah Kita hadirkan headrest holder Headrest holder Headrest holder Hmm Nah ini Yang Headrest holder nya ini Jadi bisa sampai Handphone juga bisa Hmm Tablet juga bisa Sampai tablet juga bisa ya Pak Iya Kita buka ya Ini bracket nya Sangat kopo Ini Jepitannya Hmm Nah ini Ya ini handphone bisa di adjust Bisa di adjust Sampai segini Wow Jadi Oh ini taruhnya misalnya kayak penumpang di roll kedua ya Pak Jadi bisa kayak handphone Di roll kedua Nah di kiri kanan yang headrest supirnya ya Iya Kalau supirnya ada Yang Besi headrest nya ya Oke Ada mobil kan yang gak ada ya Iya 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 Kayak setelah saya kalau gak salah beberapa mobil Brio Itu tidak ada Headrest nya Kalau saya gak salah ya Tesla Itu gak ada juga Headrest yang kepalanya yang bisa dicabut Tapi Kebanyakan mobil Itu mungkin 95 sampai 98% 95% mobil kebanyakan udah ada headrest nya Ada headrest yang bisa dicabut ada besi nya 2 Iya 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 Bisa ditinggi naikin gitu ya Pak ya Iya 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 Dan ini nanti dipasang Di adjust di sini nya nih Nanti ini di sini Tuh Oh Nanti dia akan dapat Nanti kita buktikan ya Rie ya Kita langsung buktikan di mobil ya Pak Nah ini yang di sini Ini bisa di adjust Rie mau tarik Mau adjust begini Bisa Begini bisa Tinggal di lock nanti Dia kencang di sini Rie mau adjust di sini juga bisa Kalau ini kan udah Agak keras ya Rie ya Iya iya Tuh Waktu kita udah begini dia udah keras Nah ini juga bisa dikencengin Ini juga udah keras Rie Oke Tapi kalau misalnya mau adjust lagi kita Iya Mau tergantung kenyamanan angle nya kan Biasanya kan Oh terlalu deket Nanti orang tuanya bilang Ibunya atau bapaknya bilang Terlalu deket nih jangan nonton deket-deket Di adjust saja Di mundur kan Nah kalau Eh kurang deket nih susah nontonnya Karena pakai itu Bisa disampai segini Tuh Bisa sampai segini Jadi bener-bener akan menyesuaikan dengan kenyamanan dan kebutuhan Iya bener Nah ini Waktu kita pasang dia Tuh Tuh Bisa langsung dilihat nih sahabat otto Ini Ditaruh di headrest Jadi row kedua Ataupun row yang lainnya Itu bisa nonton Ataupun menggunakan handphonenya Jadi gak capek untuk pegang-megang lagi ya pak Buat penumpang yang mau nonton Perjalanan jauh Mau nonton YouTube Takut ganggu depan Tinggal pakai headset Gak usah pegang handphonenya Taruh di sini Iya Lagi meeting juga bisa ya pak Meeting sebagai penumpang Iya Duduk di belakang Tinggal taruh begini Jadi gak capek-capek megang Iya gak capek-capek megang Functional banget sih ini sahabat otto Iya Dan ini Yang paling penting sih Tablet Buat anak-anak yang sering nonton Jadi gak usah beli TV headrest lagi Iya Cuma connect wifi Ataupun ada SIM card di tabletnya Kita bisa langsung Bisa langsung Nonton apapun di situ Jadi entertainment juga kan Iya Jadi kalian bisa punya Dalai entertainment di row ke-2 atau ke-3 Dengan aksaris otoproject ya kan pak Iya Daripada Saya yakin kebanyakan orang tua Ataupun di rumah Punya tablet Untuk anak-anaknya Saya yakin Nah Daripada beli TV headrest lagi Mendingan beli Iya Headrest holder Tabletnya di bawah Tabletnya taruh di situ Iya Jadi mulai dari HP Tablet bisa di sini ya pak Bisa bisa Sangat bisa Oke Nah ini Car headrest holder Iya Dan selanjutnya ada apa lagi nih pak Ini tebak nih Berapa harganya Aduh Makanya mahal nih sahabat otto Sejuta lima ratus Gak ada lah Sejuta lima ratus ribu Jauh Jauh 500 ribu 500 ribu Jauh Jauh lagi pak Iya Untuk bareng sefungsional ini Di bawah 300 ribu Di bawah 300 ribu Iya Di bawah 300 ribu Di bawah 300 ribu Udah bisa bikin orang punya layar entertainment di belakang pak Iya Tinggal ditaruh kiri kanannya Dan bisa sefungsional ini Dan sekuat ini juga Iya bener Di bawah 300 ribu Bener Yakin nih pak Yakin Wow Nah ini bisa untuk semua mobil Asalkan headrest nya itu bisa Yang ada di adjust itu ya pak Iya bener Ini udah Ada pertanyaan lagi Riri Yang ini Mungkin selanjutnya kita bahas nih pak Iya oke Ini udah keren banget nih Aksesnya Ada lagi Selanjutnya Ada car headrest juga Ini yang Adjust nya begini Ini yang lebih premium sedikit harusnya Kalau gak salah ini yang harga lebih mahal sedikit Cuma harusnya gak beda jauh sih Sama Tolong ya Nah ini lebih gede Oh ini lebih gede Lebih kokoh Lebih kokoh Yang tadi itu udah kokoh dan ini lebih kokoh lagi pak Dan ini bisa di adjust begini Wow Beda ya pak Beda Cara Apa Teknik Produknya beda nih Yang ini di adjust Ditarik Yang ini bisa digeser begini Bisa di adjust begini juga Bisa dipilih sesuai kegiatan Lebih deket Lebih digeser ke kiri ke kanan Juga bisa Tergantung kemaukebutuhannya Harusnya ini bisa Ditapetin juga tuh Nah Ini kita bisa tarik Kita pasangin ya Kita coba pasangin ya Iya Mesti ada Tabletnya ini baru enak nih kalau ada tabletnya Ini yang jepit ke headrestnya Itu yang jepit ke headrestnya Iya Jadi hampir handphone, tablet bisa pasang Dan ini ada karetnya juga ya pak Iya Lebih premium finishingnya Pakai ini aluminium Almonium Iya Lebih kokoh dan lebih kuat Dan apakah Akan berbeda jauh harganya dibandingkan yang tadi pak? Harusnya Enggak berbeda jauh Enggak berbeda jauh Enggak Mungkin berbeda cuma Tentunya berbeda Cuma enggak Enggak terlalu Mahal ya Tadi kita coba di HP Sekarang di tablet Jadi benar-benar membuktikan Mungkin buat Tadi seperti yang Udah Pak Martin jelaskan juga Mungkin ibu-ibu yang punya anak Terus yang biasanya pakai tablet Bisa nih langsung bawa tabletnya Ya jadi entertainmentnya yang di belakang Enggak perlu beli TV Headrest lagi Udah beli ini aja Iya Enggak mengeluarkan model lagi Tablet itu udah lebih canggih daripada TV Headrest Iya bener Lebih banyak yang bisa diakses ya apa juga ya Iya dari games dan lain-lain Udah selebih banyak lah Wah itu untuk perjalanan jauh Yang bagian penumpang ini akan Berguna banget sih pak Sangat Biar enggak bosen di mobil gitu ya Sangat Sampai segini ya Yang itu tadi kita buktiin juga ya Bisa enggak ya Coba Ini bukanya aja sampai susah nih Hehehe Tapi Tapi enggak akan bikin tablet gores Karena kita juga udah Udah ada karetnya di dalamnya tuh Jadi emang harus agak sedikit susah Why? Karena waktu gampang dibuka Berarti gampang jatuh Iya bener Gitu Nah yang tadi nih kita coba Tadi yang HP kita coba Sekarang kita coba untuk tablet Nah Ini tablet juga bisa nih sahabat otoh Jadi enggak cuma HP doang Tablet juga bisa Ya kan Nah dan ini juga kuat ya pak Sangat kuat tuh Sangat kuat Wah gitu gitu juga Dan kita pasti posisinya nanti Shaking begini Iya Nah bisa di adjust ya Iya Kalau mau merengnya gitu bisa Mau Portrait landscape Itu bisa Gitu ya Nah kita udah tes nih Dua Bagian headrestnya Karena headrest holder ini Dua Buka dulu ya Iya kita buka dulu Sangat susah Sedikit susah Emang dibikin biar lebih kenceng Gitu lah Jadi kalau misalnya kena getaran Jalan-jalan yang berlubang Itu enggak akan langsung jatuh Iya bener Nah ini dia pak Ini yang terakhir nih Ini yang terakhir nih Dan harusnya lebih Lebih mahal karena lebih fungional Kita ada tambahan Wow dari yang kelihatan aja udah Mahal banget nih pak Enggak terlalu mahal juga Enggak terlalu mahal juga Tapi terlihat bahannya mahal ya pak Terlihat bahannya mahal ya Terlihat lebih fungsional Iya Oh Dia sistemnya begini Jadi dia tadi pakai bracket tadi Udah dijepit begini Nah Kita ada another storage Oh oke Jadi storage-nya ini bisa dicabut Sudah dibuka nantinya Hmm Jadi nanti Buat taruh permen Iya Bisa Buat anak-anak Buat taruh makanan apapun itu Sambil makan popcorn bisa dicabut Atau sebagai tempat sampah ya Iya tempat sampah juga bisa Tapi saya tidak merekomend sebagai tempat sampah Oke Karena waktu dipakai Udah jadi tempat sampah Tidak bisa dijadiin tempat makanan lagi Bener 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 Nah jadi saya lebih prefer Rekomen mau tempat sampah Atau malahan tempat handphone untuk apapun itu Gitu Gitu Ya kalau handphone seharusnya disini ya Sorry Nah Gitu Nah Jadi sambil nonton Bisa sambil nyemil Popcorn Popcornnya taruh disini Taruh disini ya Sambil Netflixan ya Pak Iya 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 Jadi gak perlu dipegang lagi Udah bener bener praktis Bener fungsional banget nih sahabat otor Nah ini kalau mau dicuci pun Ini sangat gampang Dicabut Oh bisa dicabut Jadi kalau kotor Perlu dicuci tinggal Dicabut aja Dibersihkan Dibersihkan Sorry ya Gak apa-apa Tuh Terus waktu gak dipakai Nanti kita lihat ya Karena ini bentuknya elastis bahannya Tuh Waktu gak dipakai Bentar ya Sorry Saya cabut handphonenya Tuh Sangat kuat ya Seharusnya waktu gak dipakai Dia bisa dilipat Tuh Jadi dia bisa nutup ini Jadi gak akan mengganggu ruang gitu ya Pak ya Hmm hmm Jadi gak ganggu waktu gak dipakai Tablet gak dipakai Tempatnya ini gak dipakai Kotaknya ini gak dipakai Bisa dilipat Bisa dilipat Jadi gak akan terganggu ketika gak digunakan Gak akan mengganggu kalian gitu ya sahabat otor Jadi rapi Gini 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 Kalau anak saya taruh iPad Ya udah beli yang ini Ah ini perlu nih saya buat makan-makan Taruh makanan disini buat anak saya Iya Oke beli yang ini Jadi sesuai kebutuhan Iya sesuai kebutuhan lagi Atau Satu kirinya pakai yang ini Satu kanannya pakai yang Buat tablet aja Iya jadi kalau anaknya 2 Mau nonton Mau nonton Satu-satu Jadi gak ada buta Oh iya bener-bener Atau Anaknya mau nonton Youtube Kids Ibunya mau nonton yang lain Kan bisa sharing Bawa iPad 2 Iya Atau Satu handphone Satu iPad Iya bener-bener Dan ini pastinya Ini universal ya Pak Semua universal Semua universal Yang penting Mobilnya ada headrest Yang bisa dicabut Ada batangan besi 2 Batangan stainlessnya itu 2 Udah gitu aja Itu aja Dan udah bisa langsung Menikmati lah entertainment Di belakang Gak perlu tambah-tambah modal lagi ya Pak Iya Udah apa yang bisa di Udah gak perlu beli TV headrest yang Aftermarket yang di luar Yang lebih mahal Investasinya cukup ini Cukup ini Gimana langsung Langsung kita tes di mobil Kita lanjut part 2 aja ya Kita lanjut part 2 ya Kita lanjut part 2 ya Karena YouTube nya udah Terlalu banyak Oh Iya bener juga Takutnya sama Toto Bosan ya kan Kita tutup aja ya Kita tutup aja ya Yang pengen tertarik Pengen lebih tahu Tentang produk ini Yang terpasangnya Bagaimana Nyambung di part 2 Nyambung di part 2 Tapi ini kapan Pak Bisa dibeli? Minggu depan Minggu depan? Sudah bisa Sudah bisa Sudah jadi semua Sudah bisa langsung dipasang nih Jadi buat sahabat Oto nih Yang pengen pasang aksoris ini Ataupun aksoris lainnya Dari Oto Project Kalian bisa langsung datang Ke toko variasi terdekat Di kota kalian Karena Oto Project itu Sudah hadir dari Aceh sampai Papua ya Pak? Iya Hampir semua toko variasi Yang besar-besar Di seluruh Indonesia itu Ada produk Oto Project Kalau nggak ada Minta produk Oto Project Iya Dan pastikan asli Dari Oto Project ya Pak Pasti asli Jangan sampai barang Barang yang Tokonya bilang Asli Tapi barangnya Asfal Wah Itu harus dibuas padai Sahabat Oto Iya Ataupun buat sahabat Oto nih Yang berada di Jakarta sekitarnya Bisa langsung juga datang Ke Oto Project Garage Yang berada di Cengkareng Terus kita juga ada yang Di Bintaro ya Pak Iya Dan ada yang terbaru Di Bali Di Bali Di pasar Bali Jadi buat sahabat Oto yang berada di Bali Udah bisa langsung pasang ke Oto Project Garage kita Nanti ada lagi dua, Ri Apa tuh Pak? Udah bisa di school Masih rahasia Oh masih rahasia Belum bisa di school ternyata Tapi pastinya Akan ada lagi ya Pak Tahun ini Akan ada dua Di November Dan Desember Tunggu aja Tunggu aja Infonya Dan Aksoris ini juga bisa Kalian beli sahabat Oto Melalui online Yakni di Shopee Tokopedia Dan juga BB-nya Oto Project Dan jangan lupa untuk Follow aku media social kita ya Pak ya Iya Di TikTok dan juga Instagramnya Oto Project Jangan lupa untuk like video ini Youtube-nya juga ya Oh ini nonton juga Harus ditonton Harus di like Share ke temen-temen kalian juga Biar tahu nih Aksoris ini Adalah inovasi terbaru dari Oto Project Yang wajib untuk kalian miliki Apalagi ini universal ya Pak Iya Jadi kita Usahakan nanti Produk Oto Project Bukan khusus mobil ini saja Khusus ini saja Bikin buat ini dong Kadang bikin buat ini dong Nah sekarang kita Bikin universal Iya Biar gak ada anak diri-anak diri lagi Iya Iya Jadi udah bisa diikmati Jangan lupa untuk Share Bukan share Share tadi udah kita bilang Subscribe Jangan lupa untuk Subscribe channel YouTube Oto Project Dan nyalakan tombol tifikasinya Untuk terus mendapatkan Informasi-informasi menarik lainnya Dari Oto Project Oto Project bikin mobil Oto Project Bye bye